Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dalam channel ini Channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga Kita akan saling berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi Yaitu mengenai masyarakat ataupun warganet dihebohkan dengan video-video baru-baru ini Hari Jambi sedang menangis terseduh-seduh Ada apa dengan Hari Jambi? Apakah tangisan Hari Jambi tersebut ada kaitannya dengan Lesti Kejora? Simak videonya sampai habis Siapakah yang tak mengenali pria tampanan berbakat satu ini? Ia merupakan peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 Dengan follower Instagram terbanyak dari peserta lainnya Ia juga peserta yang sudah dinyatakan sah untuk melanjutkan ke babak selanjutnya Iaitu top babak sembilan besar tahun ini Hari Putera atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Hari Jambi Menjadi peserta Liga 2020 yang selalu menjadi sorotan saat ini Terutama dalam hal kisah asmarannya dengan Lesti Kejora Semenjak ia diisukan dekat dengan salah satu Dewan Juri Lida 2020 tersebut Nama Hari Jambi melejit bak penyanyi top saat ini Tak main-main dalam setiap channel Youtube yang bernuansa tentang Dangdut Selalu terselip video tentang dia Namun baru-baru ini Pecinta Dangdut Indonesia dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan hari sedang menangis terseduh-seduh Video yang semacam podcast dalam konsep wawancara dalam bentuk video call Jelas memperlihatkan Hari Jambi sedang menangis sembari bercerita Tak sedikit masyarakat yang berperaduga dan bertanya-tanya Apakah Hari Jambi menangis karena ada masalah dengan Didi Lesti Atau Hari menangis karena bercerita tentang perjalanan hidup dan keluarganya Setelah disimak sampai habis video tersebut Ternyata yang membuat Hari menangis adalah karena mengingat kedua orang tuanya Selain ia bercerita tentang bagaimana proses ia mengikuti Lidak Indusiar 2020 Ia juga membahas tentang tujuan dan niatnya mengikuti ajang bergensi ini Yaitu Liga Dangdut Indonesia 2020 Hari juga mengatakan tujuan utama yang mengikuti kompetisi tersebut Hanyalah semata-mata karena ingin membahagiakan kedua orang tuanya Hari tak berharap untuk menjadi artis atau orang terkenal Jikapun ada itu hanyalah bonus buat saya tutur Hari Jambi Kondisi keluarganya yang begitu sederhana dengan ayahnya sebagai sopir mobil Dan ibundanya hanya seorang ibu rumah tangga biasa Membuat Hari semakin termotivasi dan bersemangat Untuk menampilkan yang terbaik di atas panggung Lidak Indusiar 2020 Dan dalam video tersebut Hari juga banyak bercerita tentang hal-hal yang lain Sontak masyarakat yang menyaksikan video itu juga terharu dan ikut larut dalam cerita Hari Namun masyarakat terutama warganet sangat bangga dengan Hari Atas rasa cinta dan sayangnya Hari kepada kedua orang tuanya Itu saja informasinya yang bisa kami sajikan kepada kalian semua Jika ada kesalahan kami minta maaf Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukkan melalui komen di bawah video ini Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh